Seorang TikToker bernama Luluk Sofya Tuljana mengunggah video kekecewaannya terhadap pelayanan siswi magang di salah satu pusat perbelanjaan. Dalam video tersebut, Luluk tampak memakai anak sekolah hingga terdiam. Video tersebut diunggah ke akun TikToknya at Luluk Nuril. Kini, video tersebut sudah dihapus lantara mendapat teguran dari Polres Probolinggo. Ke Polres Probolinggo, AKBP Wisnuwardana langsung memanggil Luluk dan suami untuk dimintai klarifikasi. Sang suami diketahui bernama Bribka Muhammad Nuril Huda, kanit bin Nosposek Tiris di Kabupaten Probolinggo. Usai mendapat panggilan dari Polres Probolinggo, istri anggota polisi ini langsung meminta maaf sekaligus menghapus video tersebut. Belum selesai kasus pembulian terhadap siswi magang, Polres Probolinggo kini menyoroti kehidupan mewah Luluk Nuril. Dilihat dari akun Instagram miliknya, Luluk Nuril mengunggah kehidupannya. Seperti mengunggah barang mewah hingga kegiatannya di luar negeri. Tak hanya itu, Luluk Nuril juga mengunggah kehidupan mewahnya di beberapa akun TikTok miliknya. Terima kasih telah menonton!